Intro Hai sahabat hidroponik Kita berjumpa lagi di Hidro Tani Channel Intro 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 Dalam video kali ini Kita akan membahas Tentang pengujian residu Pestisida pada Bahan pangan segar khususnya Sayur mayur Sayuran yang akan kita jadikan Sample adalah kacang panjang Seledri, daun bawang Selada, sawi Sawi sendok, buncis Tomat dan bayam Intro Yang manakah sayur favorit kalian? Yang lebih penting Sehatkah sayur yang kalian makan? Intro Pengujian kali ini Sample diambil dari Beberapa pasar tradisional Bagaimana hasil pengujiannya ya? Apakah ada yang mengandung Pestisida? Penasaran kan? Langsung saja Simak video berikut ini Bagi anda yang baru di channel ini Mohon dukungannya Dengan memberikan like Dan subscribe Terima kasih Tubuh yang sehat Berawal dari makanan yang kita makan Pastikan bahan pangan anda Terbebas dari kemungkinan Tiga cemaran Yaitu cemaran biologis Kimia Dan benda lain Yang dapat mengganggu Dan membahayakan kesehatan Tapi Kaitannya dengan video ini Adalah cemaran kimiawi Tim Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara Berkolaborasi dengan Tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Mengadakan pemeriksaan terhadap Bahan pangan segar asal tumbuhan Mari kita lihat cara pengujiannya Siapkan alat dan bahannya Pisau Telenan Gelas kimia Akuades Sayuran Dan kit pesticida Potong semua sayuran Menjadi bagian yang lebih kecil Masukkan ke dalam gelas yang berbeda Tambahkan akuades Hingga semua bagian sayur terendam Diamkan sekitar 5-10 menit Siapkan kit pesticidanya Satu alat untuk satu sampel ya Pada alat ini terdapat 4 lubang Dua lubang di bagian tepi kiri dan kanan Sebagai tempat ekstrak sampel yang akan diuji Dua lubang di bagian tengah Sebagai indikator positif atau negatif Yang diamati berdasarkan perubahan warna yang terjadi Ambil ekstrak sampel dengan menggunakan pipet Teteskan ke dalam lubang yang ada di alat kit Masing-masing 6 tetes Diamkan 10 menit Setelah itu amati perubahan warna yang terjadi Dan hasilnya adalah Semua sampel sayur mayur yang diambil dari beberapa pasar tradisional Tidak ditemukan adanya kandungan pesticida Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Mari hidup sehat dengan rutin makan sayur Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!